Terima kasih ada masih bersama Kalimantan Barat hari ini. Formasi kami lanjutkan, saudara PT PLN ULP Mempawah sampai saat ini terus gencar mensosialisasikan program pemberita untuk menggunakan kompor induksi kepada masyarakat Kabupaten Mempawah. Dalam hal ini PT PLN ULP Mempawah menargetkan sebanyak 500 warga Kabupaten Mempawah untuk menggunakan kompor induksi tersebut. PT PLN ULP Mempawah secara rutin terus memberikan edukasi tentang transisi dari energi kompor ke energi domestik melalui konversi kompor induksi kepada seluruh masyarakat Kabupaten Mempawah. Tujuan dari memberikan edukasi kepada masyarakat ini agar kompor induksi lebih tepat sasaran kepada masyarakat. Program konversi kompor induksi ini merupakan program dari pemberita yang melibatkan PT PLN. Untuk itu PT PLN ULP Mempawah mengajak kepada seluruh masyarakat Kabupaten Mempawah untuk menggunakan dan beralih dari kompor gas menjadi kompor induksi atau listrik. Manager PT PLN ULP Mempawah Jackson Silitonga mengatakan dengan menggunakan kompor induksi masyarakat akan lebih nyaman, hemat dan gampang untuk proses penggunaannya. Kita ke PLN memberikan tugas kepada PLN untuk lebih mensosialisasikan penggunaan kompor induksi. Ya, penggunaan kompor induksi supaya lebih tepat sasaran untuk subsidi. Nah, di PLN juga kita lebih menegaskan juga, menyampaikan juga, atau mengajak juga masyarakat di Kabupaten Mempawah khususnya untuk menggunakan kompor induksi. Yang pertama, selain lebih aman, lebih juga lebih hemat, lebih hemat dan lebih gampang lah dalam proses mau ngapain pun kita lebih gampang. Memang peralatannya terpisah, tapi itu kan di awal saja. Proses penggunaannya lebih gampang, lebih aman dan lebih enak digunakan. Sementara itu, untuk mendukung program kompor induksi, saat ini PT PLN ULP Mempawah memiliki program seperti menukar konversi gas ke kompor listrik daya 450. Dalam waktu dekat ini, PT PLN ULP Mempawah akan melaunching program kompor induksi tersebut. Terima kasih.